Lembah Selaksa Bunga Jilid 35 El bagi Bung Chuan memang serba salah Kalau dia tidak membela ayahnya di pengadilan tidaklah pantas karena dia putra tunggal pangeran Bung Chikong Kalau membelanya, apanya yang harus dibela karena jelas ayahnya telah melakukan kesalahan besar, yaitu pemerontakan Maka dia memilih lebih baik pergi dan dia hanya mengharapkan kebijaksanaan Panglima Chau Kucing untuk meringankan hukuman terhadap ayahnya Yang pada akhirnya menyadari akan kesalahannya dan membantu pemerintah menjebak para pemerontak Penjagaan yang dilakukan para komandan dengan pasukan mereka amat ketat Bukan hanya di pintu gerbang saja diadakan penjagaan dan penggeledahan pada setiap orang yang keluar masuk Akan tetapi juga di sekeliling tembok kota raja diadakan perondaan yang ketat Sehingga agaknya tidak mungkin ada orang dapat membawa kaisar yang terculik keluar dari kota raja Juga para pendekar muda mencari dengan teliti Akan tetapi sampai beberapa hari lamanya tidak ada jejak ditinggalkan penculik itu Penculik dan kaisar yang diculiknya bagaikan lenyap di telan bumi Ketika Panglima Chau Kucing sendiri ditemani N.I.O. Siang Lan Mengunjungi gedung tempat tinggal pangeran Bo Jikong untuk bertanya kepada pangeran bekas pemberontak itu Mereka disambut wajah duka dari nyonya Bo Taciang Kun, kami sekeluarga disini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Sri Baginda Kaisar Karena suami saya sendiri juga menghilang dan kami tidak tahu kemana perginya Panglima Chau Kucing mengerutkan alisnya Pangeran Bo Jikong menghilang Sejak kapan dia menghilang? Sudah tiga hari? Tiga hari? Kalau begitu bersamaan waktunya dengan diculiknya Sri Baginda Kaisar begitulah, Paciang Kun Kami khawatir sekali, Hem Panglima Chau Kucing tentu saja menjadi curiga dan menduga bahwa tentu terculiknya kaisar itu merupakan perbuatan pangeran itu pula Agaknya nyonya Bo memaklumi isi hati Panglima itu karena ia sambil menangis berkata Paciang Kun, mohon jangan curigai suami saya Sungguh, saya berani bersumpah bahwa suami saya pasti tidak terlibat dalam penculikan Sri Baginda Kaisar itu Suami saya sudah benar-benar menyadari kesalahannya Ahaha, saya bingung sekali, Paciang Kun Kalau saja Chuan berada di sini, nyonya itu menangis sedih Tiga orang wanita pelayan yang berada di situ ikut menangis walaupun tanpa suara melihat nyonya majikan mereka menangis sedih Terdengar suara batuk-batuk dan ketika Panglima Chau Kucing dan Xiang Lan menengok Mereka melihat di sudut ruangan itu seorang kakek sedang membersihkan perabot dalam ruangan itu dengan sehelai kain Melihat Panglima itu menoleh kepadanya, kakek yang usianya sudah sekitar 70 tahun itu segera membungku Mohon maaf, Paciang Kun, hamba sekalian para pelayan merasa ikut berduka dengan Hou Jin Ubu, dia kembali terbatuk-batuk kecil Panglima Chau Kucing memandang kakek itu perlu perhatian, demikian pula Xiang Lan Kakek yang sudah tua itu bertubuh kurus dan lemah, akan tetapi bekerja dengan tuliti, dan sikapnya menghormat Bow Hu Jin, siapakah diatanya Panglima Chau kepada nyonya rumah sambil menunjuk ke arah kakek itu Dia itu kakek akwi, pelayan kami yang setia, jawab nyonya bow lirih namun suaranya jelas mendukung sehingga kecurigaan Panglima itu dan Xiang Lan lenyap Apakah tidak ada tanda-tanda akan hilangnya pangeran bow? Apakah sebelumnya dia mengatakan sesuatu kepadamu tidak ada yang aneh, Chang Tai Chiang Kun? Semua biasa-biasa saja dan tiba-tiba, ketika saya bangun pagi, dia sudah lenyap dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi Sampai sekarang tidak ada beritanya Akan tetapi sekali lagi, mohon jangan menyangka bahwa dia terlibat dengan terculitnya Seri Baginda Kaisar, Khai Chiang Kun Saya yakin bahwa dia tidak bersalah, Panglima Chong yang tadinya mencurigai pangeran bow Ji Kong, percaya kepadanya itu Pula, apa perlunya pangeran bow melakukan penculikan terhadap Kaisar setelah dia sadar akan kesalahannya, bahkan telah membantu pemerintah membasmi para pemberontak? Kalau tidak melakukannya, sama sekali tidak ada untungnya baginya, yang ada hanya kerugian besar karena selain dia menjadi buronan dan kalau tertangkap akan dihukum berat, juga keluarganya akan ikut menderita karena dihukum Bukan, pasti bukan pangeran bow Ji Kong yang melakukannya atau yang mendalangi diculitnya Kaisar Panglima Chong dan Xiang Lan pamit dan pergi Setelah mereka pergi, nyonya bow Ji Kong menjatuhkan diri di atas kursinya dan menangis Tiga orang pelayan wanita itu mencoba menghiburnya Kakek Akwi, pelayan tua itu, berkata lirih Bagus, Hu Jin Sikap dan tindakan Hu Jin tepat dan bagus sekali Setelah berkata demikian, karena semua para bot di situ sudah dibersihkannya, dia meninggalkan ruangan tamu untuk bekerja di ruangan lain Biarpun Panglima Chong Kuching sudah melarang mereka yang berada dalam istana agar jangan menceritakan tentang terculitnya Kaisar Tetap saja berita itu bocor dan membuat rakyat menjadi gempar, khawatir dan ketakutan Hal ini dapat dirasakan ketika Panglima Chong dan Xiang Lan berjalan keluar dari gedung pangeran bow Di jalan raya dia melihat sikap rakyat yang rata-rata berwajah muram dan gelisah Dia tidak dapat menyalahkan siapa-siapa karena berita seperti itu tentu segera tersiar, bahkan mungkin sampai jauh di luar kota raja Kaisar diculik orang Berita ini tentu amat menguncangkan hati rakyat Mengingat belum diperolehnya hasil dari semua penjagaan ketat dan pencarian yang amat teliti, wajah Panglima Chong Kuching menjadi murung Biarpun pencarian terhadap Kaisar yang hilang itu menjadi tanggung jawab semua pejabat, namun tidak merupakan pucuk pimpinan sehingga di tangannya lah terletak pertanggungan jawab itu Paman Bu Beng Cu tiba-tiba Xiang Lan berseru girang ketika seorang laki-laki berusia sekitar 42 tahun, bertubuh sedang, wajahnya bersih dan tampan, sepasang matanya mencorong namun senyumnya penuh kelembutan, berada di depannya Laki-laki itu adalah Bu Beng Cu yang menggembleng Xiang Lan dengan ilmu-ilmu yang melihai Panglima Chong Kuching memandang penuh perhatian dan Xiang Lan segera memperkenalkan Paman, ini adalah Panglima Chong Kuching Paman Chong ini adalah Paman Bu Beng Cu yang membimbing saya untuk memperdalam ilmu silat Bu Beng Cu, si tanpa nama, segera memberi hormat kepada Panglima yang sudah lama dia kenal namanya dan amat dikaguminya itu Panglima Chong membalas penghormatan itu Paman Panglima, kebetulan sekali Paman Bu Beng Cu berada di sini Kalau dia membantu kita, tentu lebih besar harapan kita untuk dapat menemukan Sri Baginda Kaisar Panglima Chong menatap wajah Bu Beng Cu penuh perhatian Saudara Bu Beng Cu, apakah Hengka sudah mendengar peristiwa itu tentang hilangnya Sri Baginda Kaisar? Saya sudah mendengarnya, Pai Chiang Kun Justru karena itulah saya berada di sini karena saya tahu bahwa Nona N.I.O. Siang Lan ini pasti sedang sibuk untuk ikut mencari Saya ingin membantunya sedapat mungkin, bagus Marilah ikut dengan kami dan di sana kita bicarakan bersama apa yang harus kita lakukan Maaf, Pai Chiang Kun Saya lebih suka bekerja sendiri karena dengan kera diam-diam si penculik tidak akan mengenal saya Dan tidak akan tahu bahwa saya juga ikut mencari Sri Baginda Saya akan minta penjelasan dari HW Etian Moli saja Panglima Chong mengangguk-angguk setelah dia memandang Siang Lan dan melihat gadis itu mengangguk kepadanya Hem, kami kira gagasan itu baik sekali Selama ini kami mencari beramai-ramai dan tentu saja si penculik Kalau memang dia masih berada di dalam kota raja, akan mudah melihat gerak-gerak kami Baiklah, kalau begitu, engkau yang memberi keterangan kepadanya, Siang Lan Aku akan mengadakan rapat dengan para perwira pembantuku Panglima itu lalu meninggalkan mereka berdua Siang Lan merasa gembira bukan main melihat Bu Beng Cu muncul di kota raja Semua kekecewaan dan kemurungannya karena tidak berhasil menemukan kaisar yang diculik orang Lenyap terganti harapan dan kegembiraan Diam-diam ia merasakan perubahan pada perasaannya ini Dan kembali hampir merasa yakin bahwa sesungguhnya ia telah jatuh cinta kepada orang yang selama ini bersikap demikian baik Membelahnya dan bahkan mau menggembelahnya dengan sungguh-sungguh agar ia kelak dapat membalas dendamnya kepada musuh besarnya yaitu Tian Te Moong Paman, mari ku carikan tempat menginap untukmu Tadi begitu memasuki kota saja aku langsung mencari rumah penginapan dan sudah menyewa sebuah kamar di rumah penginapan Hoan di ujung selatan kota, Siang Lan, kata Bu Beng Cu Kalau begitu, mari kita ke sana dan kita bicara di sana agar lebih leluasa Paman, mereka berdua lalu pergi ke rumah penginapan yang tidak berapa besar itu Bu Beng Cu membuka pintu kamarnya dan membiarkan pintu itu terbuka lebar sehingga tidak akan tampak janggal atau tidak sopan kalau seorang gadis seperti Siang Lan memasuki kamarnya Melihat daun pintu dibuka lebar sehingga tampak dari luar, Siang Lan juga tidak ragu-ragu lagi memasuki kamar itu bersama Bu Beng Cu Di atas meja terdapat buntalan pakaian dan juga segulung kain seperti sebuah lukisan Karena ingin tahu, Siang Lan menghampiri meja Ini lukisan apakah? Paman ia merasa heran sekali karena tiba-tiba laki-laki itu menyambar gulungan lukisan itu dan melemparkannya ke atas pembaringannya Jangan, Siang Lan Gambar itu tidak ku perlihatkan kepada orang lain Siang Lan menjadi penasaran Aneh, sebuah lukisan saja mengapa dirahasiakan? Aneh, lukisan apakah itu maka aku tidak boleh melihatnya Paman lukisan, seorang wanita Siang Lan merasa seolah-olah ada batu besar menghimpit hatinya dan ia merasa betapa mukanya menjadi panas Hatinya merasa tidak enak sekali Seorang perempuan, Paman tanya Siang Lan sambil mengerling ke arah gulungan kain bergambar itu Akan tetapi Paman pernah bilang bahwa Paman tidak mempunyai istri, tidak mempunyai keluarga Apakah itu gambar istri Paman Bu Beng Cu menggelengkan kepalanya? Bukan, aku belum pernah beristri Kembali Siang Lan merasakan suatu perasaan lega yang baginya kini tidak aneh lagi Karena ia hampir yakin bahwa ia sesungguhnya mencinta laki-laki ini dan tentu saja merasa cemburu Lalu siapakah yang berada di gambar Paman? Kalau gambarnya Paman bawa kemana-mana, tentu ia seorang yang penting bagimu Ya, ia memang seorang yang amat penting bagiku Siapakah ia? Paman Siang Lan bertanya penuh ingin tahu Akan tetapi ia menyadari bahwa tidak sepantasnya ia mendesak Karena hal itu sama saja dengan memperlihatkan kecemburuannya Maka cepat-cepat disambungnya Ah, sudahlah, kalau engkau tidak ingin mengatakan dan ingin merahasiakannya dariku Paman, Siang Lan Lebih baik sekarang kau ceritakan yang jelas tentang penculikan atas diri Sri Baginda Kaisar itu Siang Lan teringat akan tugasnya Lalu ia menceritakan tentang kebakaran di istana sehingga mengegerkan seisi istana Lalu setelah api dapat diatasi ternyata para pengawal dalam istana dan seberapa orang taikam terbunuh dan Sri Baginda Kaisar lenyap Menurut para pelayan wanita yang pingsan, mereka hanya melihat seorang berpakaian serbah hitam dengan muka tertutup kain, bertubuh tinggi kurus, menculik kaisar dan seperti terbang meninggalkan istana Bagaimana ciri-ciri para para jurid yang terbunuh pada mayat-mayat itu tampak bekas tangan seorang yang memiliki kesaktian tinggi Mereka semua tewas tanpa luka senjata tajam Agaknya semua terbunuh oleh pukulan jarak jauh yang amat kuat Mungkinkah penculik itu membawa lari kaisar keluar kota raja agaknya tidak mungkin, paman Karena selain penjagaan di pintu gerbang ketat Malam itu juga Panglima Cang memerintahkan para komandan untuk mengerahkan pasukannya melakukan penjagaan dan perondaan Sehingga betapapun tinggi ilmu kepandaian penculik itu Rasanya tidak mungkin kalau dia dapat membawa kaisar keluar dari kota raja Dan apakah ada tanda-tanda berapa kiranya jumlah mereka Dan apakah meninggalkan tanda bahwa mereka itu terdiri dari pria atau wanita Menurut pelayan istana, penculik itu hanya seorang saja Akan tetapi mereka tidak dapat mengatakan apakah penculik itu pria atau wanita Karena memakai pakaian hitam dan penutup muka hitam, tubuhnya kurus, mungkin pria dan mungkin juga wanita Hem, kalau dia dapat melakukan pembakaran di empat penjuru lalu melakukan penculikan Membunuh banyak prajurit, jelas dia memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan tentu dia mengenal keadaan dalam istana Jadi menurut pendapat Panglima Cao dan pendapatmu, penculik itu masih berada di dalam kota raja Dan menyembunyikan Sri Baginda Kaisar di suatu tempat kami memang mengira demikian, Paman Akan tetapi selama tiga hari ini kami menggeledah hampir semua rumah dan hasilnya nihil Kami tidak menemukan jejak penculik itu Sri Baginda Kaisar seolah lenyap di telan bumi Kami khawatir sekali kalau-kalau, entah dengan kera bagaimana, penculik itu berhasil membawa Kaisar keluar dari kota raja Kalau benar demikian, maka akan sulit untuk dilacak Bu Beng Cu mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya Aku kira dia belum membawa Kaisar keluar dari kota, siangan Resikonya ketahuan besar sekali kalau dia melakukan hal itu Tentu dia mempunyai tempat persembunyian rahasia yang amat baik dan sukar ditemukan Dan aku hampir yakin orang itu menyamar seperti orang biasa sehingga tidak dicurigai Dan agaknya dia melakukan pekerjaan amat berbahaya bagi dirinya itu sudah pasti dia mempunyai pamrih menculik dan membunuh Kaisar sekalipun Apa untungnya bagi dia? Tentu ada apa-apanya dibalik perbuatannya yang nekat ini Bagaimana dengan Pangeran Bong Jikong? Apakah Panglima Chaung tidak mencurigainya inilah yang aneh, Paman? Panglima Chaung dan aku memang mencurigainya karena dia merupakan bekas pemberontak yang menunggu diadili Kami pergi ke sana dan apa yang kami temukan Keluarganya menangis dan mengatakan bahwa Pangeran Bong lenyap pada saat terjadinya penculikan terhadap Kaisar itu Hem, mencurigakan sekali Pasti ada hubungannya antara terculiknya Kaisar dan hilangnya Pangeran Bong kata Bu Beng Cu Kami juga berpikir demikian, akan tetapi nyonya Bong merasa yakin bahwa suaminya tidak terlibat dalam penculikan itu dan wanita itu tampak khawatir sekali Entah kemana hilangnya Pangeran Bong, Paman, diliputi rahasia seperti juga terculiknya Kaisar Hem, aku juga berpendapat bahwa Kaisar tentu disembunyikan di suatu tempat dalam kota raja Sekarang kita berbagi tugas Sebaiknya engkau menyelidiki ke gedung Pangeran Bong Akan tetapi Panglima Chaung dan aku sudah ke sana tadi Paman, maksudku, kau datangi tempat itu malam ini secara rahasia Kau tadi mengatakan bahwa nyonya Bong tampak khawatir atau ketakutan Mungkin ia berbohong atau karena tertekan dan terancam maka ia terpaksa berbohong Selidiki malam nanti, siapa tahu akan ada kebocoran kalau keluarga itu menyimpan rahasia Sedangkan aku sendiri, tolong mintakan surat dari Panglima Chaung untukku agar aku dapat memasuki tempat di mana mereka ditawan Aku akan menanyai mereka dan aku punya care untuk memaksa mereka mengaku kalau mereka tersangkut dan mengetahui akan penculikan ini Baiklah, Paman Sekarang juga akan kumintakan surat itu Paman tunggu saja di sini, sehingga sebentar akan kuantarkan ke sini Siang Lan lalu pergi ke kantor Panglima Chaung dan segera mendapatkan surat yang diinginkan Bu Beng Cu Kemudian menyerahkan surat itu kepada Bu Beng Cu yang menanti di rumah penginapan Hoan Bu Beng Cu menanti sampai malam tiba, baru dia pergi ke penjara di mana Hwa Hwa Ho Atsu ditahan Dia tidak ingin mengunjungi para tawanan lain seperti Kang Lam Jitsian bekas pengawal pangeran Bu Yang juga ditawan Atau Hong Bacu Tokoh Mamcu dan Tarmalan Dukun Sukuhui Dia menduga bahwa kalau ada kawan-kawan dari para pemberontak yang menculik Kaisar Tentu datang dari golongan Pek Lian Kau yang memiliki banyak orang sakti Maka dia sengaja malam itu mengunjungi Hwa Hwa Ho Atsu Karena berbekal surat perintah Panglima Besar Chang Kuching Dengan mudah saja tanpa dihalangi Bu Beng Cu dapat memasuki penjara Dan langsung menuju ke kamar tahanan Hwa 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 Ho Atsu yang kokoh kuat Atas permintaannya, para para jurid penjaga menjauhkan diri Dan tidak ada yang dapat melihat atau mendengarkan percakapannya dengan Hwa Hwa Ho Atsu Terima kasih telah menonton!